Ijin-icin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut. Keberakan Jokowi larang ekspor batubara bikin Jepang ngamuk. Kebijakan pelarangan ekspor batubara Indonesia terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022 telah mendatangkan protes dari negara pengimpor batubara, salah satunya Jepang. Kedutaan besar Jepang di Indonesia mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia agar batubara berkalori tinggi yang biasanya tidak digunakan untuk pembangkit listrik di Indonesia tetap bisa dikirim ke negeri Sakura itu. Dalam surat itu, Genji meminta kementerian ESDM untuk mencabut larangan tersebut. Pasalnya larangan itu akan berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari negeri Sakura. Maklum, beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang mengandalkan pasokan batubara dari RI. Terlebih, Jepang saat ini sedang memasuki musim dingin di mana permintaan batubara sedang tinggi-tingginya. Industri di Jepang secara reguler mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik dan manufaktur. Oleh karena itu, kami meminta untuk segera mencabut larangan ekspor batubara ke Jepang. Namun, Genji juga memahami situasi kelangkaan batubara untuk listrik Indonesia. Sebagai alternatif, Genji mengusulkan agar tetap membuka keran ekspor batubara berkalori tinggi yang digunakan di Jepang. Jepang kebanyakan mengimpor batubara jenis high-calorified value dari Indonesia, di mana berbeda dengan batubara jenis low-calorified value yang digunakan oleh pembangkit PLN. Hingga saat ini, Genji mengaku setidaknya terdapat lima kapal pengangkut batubara yang masih menunggu keberangkatan ke Jepang. Ia pun meminta secara khusus agar kelima kapal tersebut diberikan izin untuk berangkat secepat mungkin. Lantas, berapa besar sebenarnya ekspor batubara RI ke Jepang? Setelah ditelusuri, ternyata Jepang merupakan negara tujuan ekspor batubara terbesar ketiga Indonesia. Setelah China dan India, berdasarkan data dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2020, Indonesia mengespor sebesar 26,97 juta ton ke Jepang pada 2020. Jumlah ini terbesar ketiga setelah ekspor ke China sebesar 127,79 juta ton dan India 97,51 juta ton. Bila dicek beberapa tahun kebelagang, ekspor batubara Indonesia ke Jepang memang berada di orkisaran 22 juta hingga 30 juta ton per tahunnya. Mengutip Reuters, Kamis 6 Januari 2022, Jepang mengimpor batubara Indonesia sekitar 2 juta ton per bulan. Saat ini, setidaknya lima kapal pengangkut batubara yang sedianya berangkat ke Jepang masih tertahan di pelabuhan. Tidak hanya kapal yang akan ke Jepang, seluruh kapal pengangkut batubara mengalami nasib serupa. Lebih dari 100 kapal tertahan di pelabuhan. Sebelumnya, Kementerian ESDM melarang perusahaan batubara dalam negeri untuk melakukan ekspor mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Larangan ekspor tersebut sebagai langkah agar terpenuhinya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Pasalnya, bila pasokan batubara berkurang, maka akan berdampak pada pasokan listrik lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Deputi Satu Kepala Staf Kepresidenan RI, Febri Kalvinte Telepa menjelaskan, instruksi dari Presiden Jokowi untuk mengedepankan pasokan batubara guna memenuhi kebutuhan domestik merupakan perwujudan amanah konstitusi EUD 1945. Hal tersebut juga merupakan bentuk konsistensi dalam mencukupi kebutuhan listrik bagi 270 juta rakyat Indonesia. Yang pertama, hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan Minerba kita cabut. Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, dan ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.